Syukran ya Rabbi syukran, hadaita kalbi syukran, nawar tadarubi syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemerintah, saat ini saya berada di depan gedung restoran Serinada Fatah Palembang Ini dimana pada hari Jumat 3 Januari 2020, ini diadakannya upacara memperingati hari amal bakti ke-74 Kementerian Agama Tahun 2020 dengan tema Umat Rukum Indonesia Maju, berikut liputannya Pelaksanaan upacara peringatan hari amal bakti ke-74 Kementerian Agama tahun 2020 Pada hari Jumat 3 Januari 2020 di depan halaman gedung Rektor Uwina Demfata Palembang Yang merupakan kegiatan acara tahunan Pemina pada upacara kali ini langsung oleh Bapak Dr. Zaina Berlian MMDBA sebagai Wakil Rektor II Uwina Demfata Palembang Kegiatan tahunan ini berjalan sangat hikmat, damai dan penuh bahagia Dengan pesertanya yakni seluruh pimpinan, dekan, dosen dari berbagai fakultas Dan seluruh staf Uwina Demfata Palembang yang memenuhi halaman depan gedung Rektor Menurut Bapak Dr. Zaina Berlian MMDBA sebagai Wakil Rektor II Uwina Demfata Palembang Kontribusi yang diberikan oleh Kementerian Agama adalah agama dan negara harus seimbang, bersatu padu, saling menjaga dan melindungi Ya tadi sudah dijelaskan ya, untuk negara dan agama itu harus satu padu Harus bersinergi, harus saling menjaga dan saling melindungi Jadi jangan negara tidak boleh memihak kepada agama tertentu Karena negara akan melindungi segenap warga negaranya Termasuk juga pelaksanaan ibadah dan kegiatan keagamanya Setelah upacara selesai, ada pun keseruan yang dilakukan oleh para peserta Yaitu melakukan sesi foto dengan pembina dan beberapa pimpinan Dan tak hanya itu, karangan bunga pun berjajar di luar pintu gerbang gedung Rektor Uwina Demfata Palembang untuk memeriakan dan menyambut Hari Amal Bakti ke-74 Kementerian Agama tahun 2020 ini Pemirsa demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Jasmin Puternyanto, serta kurang bertegas melaporkan ini Terima kasih telah menonton!